Pemirsa pencemaran lingkungan di kota-kota besar kini semakin parah. Seperti di Bekasi yang tidak jauh dari Jakarta, air di aliran sungainya menghitam dan berbusa. Sementara di Karawang, kontaminasi minyak mentah di bibir pantai membuat warga jatuh sakit. Aliran air kali Bekasi. Tepatnya di Pangkalan 1 Bantar Gebang, kota Bekasi, berubah menjadi hitam. Tentu, ini merupakan tanda pencemaran. Pasalnya tidak hanya menghitam, air di aliran kali ini juga berbusa dan melimbulkan bau tak sedang. Polusi sungai ini dipicu pembuangan limbah industri yang sudah terjadi sejak lama. Dampaknya pun jelas, ikan-ikan di sungai mati. Warga di sekitar Kalibun terancam kesehatan. Ya, limbah aja lah. Limbah dari itu laundry. Dari laundry? Sudah berapa lama, Pak? Sudah berapa lama, Pak? Sudah berapa lama, Pak? Sudah seminggu. Seminggu. Tadinya hitam begini atau? Tadi, pening, airnya. Cuma kan kita nggak ngerti posisinya ini. Kalau kita kan hanya nongkrong di sini. Cuma sebagai kita, sebagai warga yang di sini juga merasa, apa ya, nggak enak gitu. Jadi pencemaran lingkungan, baunya juga nggak bagus gitu. Sementara di Kerawang, Jawa Barat, 45 warga pesisir Pantai Utara mulai terjangkit penyakit. Rata-rata warga mengeluh mual, pusing, dan gatel-gatel pada bagian kaki, diduga akibat terkontaminasi tumpahan limbah minyak mentah. Tidak hanya orang-orang dewasa, dampak kesehatan pun dirasakan anak-anak. Selama hampir dua minggu ini, warga pesisir Utara Karawang memang mengeluhkan bau limbah yang mencemari pantai akibat kebocoran pipa minyak mentah milik Pertamina. Segala upaya pun digerakkan Pertamina dan warga setempat untuk mencegah kemungkinan dampak penyakit berbahaya. Dari Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.